Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Andri disini dan kali ini kita akan membahas tipis-tipis tentang hape yang sempat kita unboxing kemarin, Sony Xperia XZ Premium kenapa kita bahas ini? karena menurut saya handphone ini masih price to performance sekali ya karena di harga yang cuma sekitar 1 jutaan hape ini menawarkan fitur yang cukup powerful di 2020 ini tapi di video kali ini kita bukan review ya, kita cuma akan bahas sekilas beberapa kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZ Premium ini selamat menyimak langsung aja kita mulai dari kekurangannya terlebih dahulu pertama Xperia XZ Premium ini sudah tidak mendapatkan update dari pihak Sony karena kan handphone ini diluncurkan di 2017 dan saat ini versi Androidnya ada di Android 9 kedua karena device ini versi Dukomo maka untuk slot SIM-nya hanya ada satu alias single SIM tentu kalau melihat kompetitor dengan rank harga yang sama di kisaran harga 1 jutaan biar kompetitor sudah kita akan mendapatkan smartphone dengan fasilitas dual SIM ketiga di desainnya mungkin ini gak semua orang setuju tapi menurut saya desain dari Sony Xperia XZ Premium ini masih mempertahankan bentuk kotaknya dengan bezel yang cukup tebal dan hal tersebut menurut saya jika dibandingkan dengan kompetitor lain meskipun didang harga yang sama mereka sudah apa ya se-minimum mungkin bezel baik di sisi atas maupun di sisi kanan-kiri keempat ada di fingerprint set mount yang menyatu dengan button power bagi sebagian orang mungkin ini bukan masalah tapi untuk saya rasanya kurang nyaman aja kalau fingerprint ada di bagian samping bersatu dengan tombol power karena kalau kata saya tombol button yang sering ditekan itu lebih rentan untuk cepat rusak selanjutnya ada di sisi baterai dengan baterai yang berkapasitas 3230 mAh tentu hal tersebut jauh dibandingkan dengan kompetitor tentunya sekali lagi kita selalu bandingkan dengan kompetitor yang rata-rata baterai mereka sudah rata-rata di smartphone-smartphone kompetitor mereka dibekali dengan baterai 4000 mAh oke mungkin itu dulu dari kekurangannya kita masuk ke kelebihan dari Sony Xperia XZ Premium ini pertama tentu ada di sisi chipset yang dibawah Sony Xperia XZ Premium ini dibekali dengan chipset Snapdragon 835 dengan fabrikasi 10nm dan perlu diingat bahwasannya chipset Snapdragon 835 di 2020 ini masih masuk di golongan chipset yang tinggi mengingat chipset yang tinggi saat ini ada di 865 dengan chipset Snapdragon 835 ini game-game seperti PUBG, COD, COD Mobile bisa dilakukan dengan setting rata kanan dan tanpa ada kendala kendalanya mungkin akan ada sedikit anggap jika dimainkan terus-terusan kedua dari sektor kamera jika kita membicarakan handphone Sony tentu tidak akan pernah luput dari kualitas kameranya yang selalu ciamik meski masih menggunakan single camera pada bagian belakang dan sisi depan namun kualitas foto ataupun video yang dihasilkan dari HP ini masih tergolong bagus gambar yang tajam serta kualitas perekaman yang baik khas smartphone Sony ketiga speaker dari handphone ini sudah stereo selanjutnya ada proteksi IP68 yang akan lebih aman jika smartphone ini dibuat basa-basan selanjutnya ada fast charging 18W selanjutnya juga ada handphone ini sudah support NFC dan terakhir menurut saya handphone ini masih sangat price to perform sekali dengan harganya yang cuma 1 jutaan teman-teman akan mendapatkan performa dan fitur menarik dari Sony Xperia Exit Premium ini oke sekian dulu video kali ini jika ada yang terlewat atau teman-teman ingin menambahkan kelebihan dan kekurangan versi teman-teman silahkan tulis komen di bawah terima kasih sudah menonton see you